Shalom, selamat malam bagi semua kita yang sudah setia untuk menunggu mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita dan saya mau menyapa buat semua yang ada di Indonesia. Shalom, dan saya percaya saudara kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan dari tahun 2020 dan karena anugerah Tuhan kita bisa melewati tahun ini. Dan tahun ini adalah tahun yang penuh banyak dengan goncangan, banyak dengan pergumulan. Tapi satu hal kalau kita masih ada sampai hari ini itu artinya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa atas kita. Karena itu kita mau bersyukur malam hari untuk kasih setia Tuhan. Bahkan kita sudah melewati beberapa bulan pasca, belum pasca ya masih pandemi ini saudara. Ya kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyertai, melindungi kita dan akan terus menyertai sampai pada akhirnya. Bahkan sampai pada akhir jaman. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih anugerahmu atas hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami percaya dibalik semua persoalan, dibalik semua masalah kami akan melihat pelangi sehabis hujan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini kami tahu itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena itu ajar kami untuk terus memuji menyembah Tuhan. Untuk terus hidup sungguh-sungguh di dalam baikmu, di dalam hadiratmu. Ajar kami untuk terus menghormati kekudusanmu ya Bapak. Agar kami senantiasa sungguh-sungguh boleh menjadi orang yang layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama pujian ini. Seperti berlangi sehabis hujan, itulah cantik setiamu Tuhan. Di balik duka ku telah menanti, harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti berlangi sehabis hujan, itulah cantik setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. 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 Begitu ajaib, kau telah memikat hatimu Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Mari angkat tanganmu pada Tuhan Angkat tangan dengan iman Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Bertolonganmu begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Pertolonganmu Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Ku rasakan kasihmu Tuhan Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Terima kasih buat anugerahmu Bapak terima kasih buat pertolonganmu yang ajaib tidak ada satupun dari kami malam hari ini yang tidak mengakui bahwa engkau penolong bagi hidup kami semua kami malam ini Tuhan mengakui bahwa pertolonganmu ajaib bagi hidup kami bahwa penyertaanmu ajaib bagi hidup kami ya Tuhan kami bawa hidup kami kepadamu Bapak karena pertolonganmu begitu ajaib bahkan semua mereka yang membutuhkan Tuhan hari-hari ini engkau menjadi jawaban Tuhan Yesus engkau menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan engkau menjadi jawaban dalam kehidupan setiap kami yang sungguh-sungguh mengharapkan tangan Tuhan bekerja dalam setiap persoalan hidup kami sekali lagi kami memengangkat tangan kami dan kami memberkata pertolonganmu Tuhan ajaib bagi kami pertolonganmu begitu ajaib kau tak memengangkat kau tak memengingat hatiku Yes Lord di saat aku tak sanggup pergi disitu tanganmu bekerja bertolonganmu bertolonganmu terima kasihmu tak sanggup tak sanggup lagi disitu tanganmu berkerja terima kasih 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 amin 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 Haleluya Iya, shalom buat semua yang baru bergabung Saya percaya bahwa semua saudara tetap dalam kasih karunia Tuhan Dan kita semua tetap mau setia Kita sudah memasuki bulan yang terakhir Tanggal 30 Juni dan besok kita masuki bulan yang baru Tanpa dirasa kita telah melewati 6 bulan saudara dari tahun ini Dan semua karena anugerah Tuhan Kita telah melihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Ya tadi kita sudah nyanyi walau seribu rebah di sisi kanan kiri kita Tan Tuhan tetap melindungi kita Baik hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Masmur 91 Ini Masmur yang paling disukai, paling dihafal banyak orang Karena memang ini Masmur yang luar biasa saudara ya Dia punya janji-janji ya bagaimana janji Tuhan Bagaimana anugerah Tuhan Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu nyata sekali dalam ayat ini Tapi saya ingin kita sama-sama belajar Supaya kita tidak terkecoh dengan semua yang indah-indah saja Tapi kita mau mengerti Karena semua janji Tuhan itu selalu ada syaratnya ya Masmur 91 tema khususnya yaitu perlindungan Allah di tengah bahaya Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya Tetapi Tuhan menjanjikan pertolongannya saat kita menghadapi bahaya Ya ada pujian yang berkata Tuhan tidak pernah janji Tuhan tidak pernah janji Tapi janjinya ketika hujan badai datang Dia menyediakan perlindungan Ada payung buat saudara dan saya Tidak berarti setelah kita jadi orang benar Kita ikut Tuhan Oh tidak akan ada masalah Tidak seperti itu Ya pengajaran tentang kekristenan Bukan sesuatu yang hanya janji-janji palsu Sehingga orang itu dibuat terbuai Semua Tuhan itu berkata Kita akan melewati air mata Kita akan melewati badai Bahkan firman Tuhan berkata Ya penderitaan orang benar itu banyak Tapi Tuhan meluputkan dia Ya jadi ini adalah janji perlindungan Tuhan Di tengah bahaya Ya di tengah dunia yang sedang digoncangkan Ya bukan berarti kita akan Tidak mengalami semua itu Tetapi janji akan pertolongan Tuhan itu Selalu ada bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Ya saudara dibalik semua SMS WA yang masuk Bu kami mengalami begini-begini Ada juga banyak orang-orang yang mengalami yang luar biasa Bahkan kemarin saya terima Ada satu orang yang WA sama saya begini Ya saya gak tahu nih saya berdosa atau tidak Tapi saya bersyukur dengan pandemi virus corona ini Kenapa yang tadinya saya suami dan anak-anak itu Tidak pernah saling tegur di rumah Tidak pernah sama-sama Apalagi yang namanya doa bersama itu Tidak ada bu Suami pergi kerja pulang dan datang Dan pergi anak-anak sekolah Seperti itu kami ini tidak pernah memikirkan hal-hal tentang Tuhan Tapi sejak ada virus corona ini Kami bersama-sama bu Setiap malam akhirnya kami ikut mesbah doa Sekarang semudah mulai dipulihkan Dulu saya komunikasi dengan suami tidak baik Ya kami hanya bertegur sapa seperlunya Tapi sekarang kami berdoa bersama Kami berganding tangan bersama juga dengan anak-anak Wow ada sebuah keindahan Orang yang benar Yang selalu mau sungguh-sungguh mencintai dan mengikut Tuhan Akan melihat ada banyak hal yang luar biasa Karena Tuhan berjanji Dia meluputkan dan dia tahu menyelamatkan orang-orang benar Dari segala persoalan dan pencobaan Ya kemarin juga saya terima satu kesaksian saudara ya Ini juga banyak kesaksian yang luar biasa di tengah pandemi ini Ya karena itu kita percaya Saya hanya bilang itulah ya Tuhan tahu menolong orang-orang yang selalu hidup bersama dengan dia Ini shalom ibu Ya saya mau bersaksi ya Saya ini sudah menunggak bayar uang sekolah selama dua bulan anak saya Karena suami saya itu PNS ya Dan gaji pun ya sebagai itu ya gaji juga ya sudah habis Karena digadaikan di bank untuk kehidupan sehari-hari Jadi kalau gajian itu ya cuma untuk pas untuk makan Karena sebagiannya untuk bayar cicilan ya pinjeman bank Saya tidak tahu harus mencari uang kemana karena anak saya itu sudah nunggak Dan memang sepanjang hari ya saya kadang terus gelisah Tapi saya ikut memuji menyembah Tuhan ya Saya tolak semua roh kekhawatiran ya Seperti yang kita sering ya kita sama-sama pelajari di mesbah doa saudara ya Yang saya lakukan hanya bernyanyi mengucap syukur ya Bahwa Tuhan itu baik ya dan ibu juga tadi saya ya pas pulang kantor ya Lalu suami saya ya yang dulu ada menjual tanah ya Kapling dan dibayar secara menyicil ya Kemudian sepulang kantor ya ibu tersebut datang untuk membawa uang ya Sekian juta dan itu juga sangat cukup untuk membayar uang sekolah anak saya Jadi padahal dia tidak berharap bahwa cicilan tanah itu akan dibayar Karena ya dalam keadaan seperti ini siapa yang mau membayar semua-semua ya sudah saling mengerti saja Tetapi Tuhan itu tepat pada waktunya Ya semua banyak orang benar yang ikut terkena dampak dari pandemi ini saudara Tapi pertolongan Tuhan itu ya saya melihat luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan Sungguh-sungguh ya berharap kepada Tuhan ya Ada satu kesaksian lagi nih saudara ya Saya ibu Sialom ya saya tidak tahu kapan tepatnya saya mulai menonton kotba ibu di Youtube Tapi setiap pagi dan setiap malam saya tidak pernah absen ikut mesbah doa Ya ada rasa yang kurang kalau tidak dengar mesbah doa Jadi walaupun malam misalnya sudah capek ketiduran pagi pasti didengerin lagi Tidak apa-apa saudara Banyak yang tanya bu dengar mesbah doanya itu pagi tidak apa-apa Tidak apa-apa tidak mengurangi keselamatan ya Tetap diberkati dan didengar oleh Tuhan doa-doa kita Lalu setelah mesbah doa biasanya saya lalu mendengarkan hikmat kehidupan Wah ini member yang luar biasa nih saudara ya Yang selalu jemaat yang setia bertumbuh Awal tahun saya dipercayakan untuk pindah ya posisi menjabat sementara pada satu jabatan di satu level atas saya Ya pada waktu awal pandemi ya saya di awal tahun saya dipercayakan pindah ke level di atas saya ya Untuk sementara menduduki jabatan yang lebih tinggi di atas level saya ya Dan dengan cara demikian akhirnya saya mendapat kompensasi yaitu kenaikan gaji Disesuai dengan level yang saya tempati itu Ya tetapi ibu di tempat yang baru ini saya merasa berat sekali Ya apalagi ditambah dengan adanya corona ini Ya rasanya saya sangat terombang ambing Ada ketakutan saya pengen pindah ke unit yang dulu lagi ya Supaya saya bisa bekerja dari rumah Ya karena di tempat yang baru ini tidak bisa Ada gejolak dalam hati saya kenapa saya harus disini Ya tapi semenjak saya ikut rutin mesbah doa Saya lebih tenang ya Saya banyak mendengar kesaksian orang yang takut ya harus tetap bekerja Ada ancaman virus corona Ya saya mendengar kesaksian para dokter Ada yang telpon para perawat yang menelpon saya Mereka ketakutan Tapi sejak ikut mesbah doa mereka hatinya lebih tenang Ya karena hanya dekat Tuhan saja Kita ini tenang ya Lalu saya rutin ikut mesbah doa Saya menjadi lebih tenang bu Meskipun saya bekerja di tempat rawan corona Tapi saya merasa ada perlindungan Tuhan Yesus ya Yang sempurna Akhirnya saya mulai bersuka cita tiap hari untuk bekerja Ya seminggu yang lalu Akhirnya saya dapat info bahwa saya dikembalikan lagi ke posisi yang semula Ya dan kembali kepada gaji yang semula yang seperti dulu lagi Dan ibu saya memang tidak akhirnya saya dipindahkan kembali lagi Ya tapi hati saya itu tetap bersuka cita Bahkan lebih suka cita bu Karena memang di tempat yang naik ke satu level itu Walaupun gajinya lebih besar ya Dia tidak sejahtera sodara Saya heran Tuhan itu tetap memberikan hati saya bersuka cita Dan saya baru sadar Ya Tuhan itu memberikan saya hikmat Ternyata ya Kenapa saya ditempatkan di tempat yang baru dari awal Januari Ya itu untuk Tuhan men-save keuangan saya Ternyata empat bulan setelah itu kan ada pandemi Ya jujur setelah empat bulan itu ada sistem work from home Kebutuhan saya dan suami juga dan semua itu naik lebih tinggi ya Jadi karena belum ada pembantu yang harus saya gaji Semua melonjak tinggi di awal corona aja Bahkan semuanya naik dua kali lipat harga-harganya Saya baru mengerti kenapa Tuhan memindahkan saya ke posisi itu Ya dengan kompensasi gaji naik Jadi dari Januari sampai kemarin Itu ternyata itu adalah cara Tuhan Untuk memelihara hidup kami Dan tetap mencukupi kebutuhan hidup kami Terima kasih ibu buat semua kotbah-kotbahnya Saya sangat dikuatkan Sodara lihat ya Ada banyak orang-orang yang walaupun di masa pandemi ini Mereka tetap mengalami Tuhan Bahkan mengalami ya penjagaan dan penyertaan Tuhan Saya selalu berkata Kenapa kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan Karena nyata sekali Ya kita akan lihat Ya Masmur 91 Judul perikopnya dalam lindungan Allah Semua pasti sudah hafal ini Penulisnya adalah anonim Tidak diketahui ya Ayat yang pertama dikatakan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa Sodara kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Di sana dikatakan Orang yang berada di dalam the secret place of God Ya orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan Ya dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Bermalam dalam naungan yang maha kuasa Itu di dalam terjemahan King James Version Yang dikatakan Orang yang berada di dalam the secret place of God Di tempat rahasianya Tuhan Jadi sodara Ya ayat ini bukan sekedar ditulis Lalu kita menghafal Wah amin Amin kita amini Ada syaratnya Siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan Itu hanya orang-orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan Wow Ya di tempat rahasianya Tuhan Kita tahu bersama Ya dalam satu rumah biasanya ada tempat rahasia yang dibangun Untuk apa? Membuat orang itu aman Tidak ada yang tahu tempat rahasia itu Nah Tuhan punya tempat rahasia Yaitu di mana? Di dalam hadirat Tuhan Hanya orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan Yang bisa mengalami janji-janji ini Tidak semua orang Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh terus rindu mencari hadirat Tuhan Dan saya bersyukur sodara Saya banyak sekali menerima WA Orang-orang yang berkata Ibu Dulu kami tidak mengerti bagaimana menjadi Kristen Kami Kristen dari kecil Kami tidak tahu tentang hadirat Tuhan Kami tidak tahu bagaimana masuk menghadap ke Gunung Kudus Tapi setelah kami rutin mengikuti mesbah doa dan kotbah-kotbah Ibu Saya sekarang mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar Ada banyak orang tidak tahu bahwa berkat Tuhan itu bersyarat sodara Janji-janji Tuhan itu bersyarat Firman Tuhan bilang kemarin kita juga sudah baca Siapa orang yang boleh naik ke Gunung Kudusnya Tuhan Mereka yang berlaku tidak bercelah Mereka yang membenci dosa Mereka yang membenci kejahatan Ya orang-orang yang hidup tidak membuat celah kepada tetangganya Orang-orang yang menjaga mulutnya Orang-orang demikian yang layak berada di dalam The sacred place of God Di tempat rahasia atau hadirat Tuhan Siapa yang akan mengalami lindungan Tuhan itu Yang tadi kita nyanyikan Walau seribu rebah di sisiku Kau tetaplah ala penolongku Hanya orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan Dan tidak semua orang Kristen berada di tempat rahasianya Tuhan Tidak semua orang yang pelayanan berada di dalam tempat rahasianya Tuhan Apa itu tempat rahasianya Tuhan? Gunung Kudus hadirat Tuhan Hanya orang-orang yang selalu hidup dalam hadirat Tuhan Dan kita tahu kemarin bersama kita sudah bahas Orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan Adalah mereka yang memenuhi syarat Yang selalu mau hidupnya itu di dalam kekudusan Tidak bercelah Ya tidak melakukan tipu daya Karena itu setiap hari ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Mari kita berdoa minta Tuhan kuduskan hidup kita Ya dalam lindungan ala Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan Mari hari-hari ini biar kita semakin mencintai tempat rahasianya Tuhan Daud berkata Betapa ku cinta tempat kediamanmu Tuhan Betapa aku ingin selalu ada di dalam tempat kediamanmu Ayat yang kedua Mereka akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai Kenapa mereka bisa berkata begitu? Karena mereka berada di dalam hadirat Tuhan Kesaksian yang sudah kita baca tadi Mereka senantiasa mau mencari Tuhan Sehingga Tuhan meluputkan Bahkan Tuhan melakukan mujizat demi mujizat di masa-masa yang sulit ini Saya terlalu percaya Tuhan itu tahu membela Tuhan itu tahu menuntun Tuhan itu tahu menjaga Orang-orang yang selalu hidup di dalam lindungan Dan selalu hidup dalam hadirat Tuhan Mereka akan berkata Tempat perlindunganku, kubu pertahananku Allahku yang ku percayai Ya hanya orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan Ayat yang ketiga disana dikatakan begini saudara Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Tuhanlah Kita tidak perlu takut Karena Tuhan akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Artinya jerat itu apa? Tidak tahu Ada malapetaka Tiba-tiba kita masuk Kayak virus ini, pandemi ini Kita kan tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tidak bisa dipredisi Tiba-tiba datang Ketika datang Goncangan terjadi Tidak ada orang yang tahu Tanpa pemberitahuan Tanpa ada Kita punya virasa terlebih dahulu Tapi saudara ingat ya Kalau yang ikuti kotba-kotba saya Dalam kotba-kotba saya Di awal tahun Dari akhir tahun Sampai memasuki awal tahun Saya selalu berkata Tahun depan Tahun 2020 Kita akan memasuki dimensi baru Dimensinya Tuhan Yaitu apa? Goncangan Kenapa? Waktu kita mau masuk Dalam dimensinya Tuhan Ya akan ada Goncangan Akan ada proses yang luar biasa Kenapa? Karena dimensi kita Dengan dimensinya Tuhan berbeda Ukuran kita Dengan ukuran Tuhan itu berbeda Dan kalau kita mau Sungguh-sungguh masuk Dalam dimensinya Tuhan Akan ada Pemurnian dan goncangan Yang luar biasa terjadi Saudara ya Saya selalu mengingatkan Saya selalu mengingatkan Akan ada goncangan Akan ada pemurnian Tahun-tahun yang berat Ya dan saya bersyukur Ketika kita mau peka dengan hal ini Kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan Dan orang-orang yang mendekat pada Tuhan Yang hidup dalam hadirat Yang hidup dalam tempat rahasianya Tuhan Mengalami perlindungan dan kelepasan Ya Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat Yang namanya jerat itu tidak tahu Tiba-tiba serk masuk saudara Tapi orang yang berjalan dalam Tuhan Yang berjalan dalam hikmat Tuhan Takut akan Tuhan Diluputkan dari jerat Sehingga kita tidak merasa Tiba-tiba kita masuk dalam malapetaka Tuhan meluputkan kita Ya bahkan dari penyakit sampar yang busuk Kita tidak perlu takut berlebihan Hari-hari ini apa yang sedang terjadi Jalani hidupmu Tetap jaga kesehatan Dan yang terpenting Tetap jaga iman Ya Dengan Tuhan Ayat yang keempat Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Dengan kepaknya Bayangkan kepak sayap Tuhan Itu gedenya seperti apa Saudara Ia melindungi engkau Tuhan menutup bungkus kita Di bawah kepak sayapnya Yang luar biasa Ya dan disini dikatakan Engkau akan berlindung Di bawah kepak sayap Tuhan Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Kita gak perlu takut Ada tembok penjaga dalam hidup kita Ada jubah kekudusan Saudara ya Kita percaya bahwa Perlindungan yang sesungguhnya itu Ada di dalam Tuhan Tidak perlu takut berlebihan Kita mau berkata Ya Tuhan Saya banyak mendengar kesaksian Tadinya orang-orang yang tidak bisa tidur Yang dalam kecemasan Yang langganan minum obat Sekarang setelah rutin ikut mesbah doa Dilepaskan Mulai tidurnya Kenapa? Karena ketakutannya dilepas Dibuang Kita tidak perlu takut Kenapa? Karena kita berlindung di bawah sayap Tuhan Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Kesetiaan Tuhan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita Firman Tuhan berkata disini Ayat yang ke-5 Engkau tak usah takut terhadap kedah siatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Kita tidak perlu takut Ya gelap Kadang-kadang kenapa dibilang kedah siatan malam Orang itu mulai takut kalau mulai menjelang malam Kenapa? Gelap ya Memang dalam kekelaman orang itu Kalau malam biasanya takut Ya ketika kita menuju ke pembaringan Tapi kita tidak perlu takut Bahkan terhadap panah yang terbang di waktu siang Saya banyak mendengarkan Ya jemaat yang WA ke saya dapat kiriman-kiriman Santet guna-guna Dari orang-orang yang tidak senang Itu yang dimaksud dengan panah yang terbang di waktu siang Gak perlu takut Ketika kita hidup dalam kekudusan Dan jangan mengutuk Lepaskan pengampunan Doakan orang yang melakukan kejahatan kepada saudara Maka saudara akan melihat Tuhan turut bekerja Ada yang bilang saya disantet bu Sama selingkuhan suami saya bu Suami saya selingkuh Dan selingkuhannya itu main roh-roh gelap Ya tetap berdoa saudara Buat suami-suami juga saya mau bilang Hari ini hiduplah dalam kebenaran Tinggalkan kenajisan Tinggalkan judi Tinggalkan ya minuman keras Tinggalkan Ya mari kita mulai berdoa hidup Dalam kekudusan Ya mari kita mulai Lepaskan diri dari setiap Kuasa-kuasa gelap yang seperti itu Ya jangan takut Asal kita berada dalam kekudusan Kebenaran Maka perlindungan Tuhan Jadi jaminan bagi setiap kita Ya baik kita akan lanjutkan besok Ya ayat ini Karena waktunya Sudah selesai Dan kita akan terus membawa dalam Apa doa kita saudara Untuk kita tetap mau setia pada Tuhan Ya jangan pernah putus Jangan pernah menyerah Bahkan saudara kalau engkau diberkati Dengan mesbah doa Bagikan kepada orang-orang di luar sana Yang juga dalam ketakutan Ya jangan takut firman Tuhan berkata Ya sekalipun saudara Ya ada gelap malam Panah yang terbang di waktu siang Kita hanya akan menontonnya saja Ya dan jangan pernah berurusan Dengan ilmu-ilmu hitam Atau apapun Minta pada Tuhan Supaya kita benar-benar Dikuduskan dan hidup Dalam perkenanannya Mari kita tundukkan kepala Kita mau katakan sekali lagi Pertolonganmu Begitu ajaib bagi kami Tuhan Engkau Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan kami Engkau Tuhan yang selalu Menyertai kami Kami tidak takut Kami tidak bimbang Bahkan kami akan terus melihat Pertolongan dan penyertaan Tuhan ajaib bagi hidup kami Siap kami yang hari-hari ini Tuhan mungkin masih merasa cemas Berikan kami kekuatan Dalam hadiratmu Tuhan Kami percaya di dalam engkau Dan hanya dekat engkau saja Ada kekuatan dan pertolongan itu Mari saudara katakan sama-sama Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku Tidak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Kau telah memikat hatiku Amin Tuhan kami percaya Kini mataku Kini mataku Kini mataku Kami bertuju kepadamu Tuhan Amin Kurasakan kasihmu Pertolonganmu 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 Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku Tidak sanggup lagi Kami Di situ tanganmu Di situ tanganmu Tuhan Bekerja Bagi hidup kami Pertolonganmu Begitu ajaib Begitu ajaib Tuhan Kau telah memikat Engkau yang memikat hati Kami Yesus Kini mataku Tertuju Padamu Kurasakan Kasihmu Tuhan Bapak kami mau belajar Menjadi orang yang terus Mengarahkan pandangan Dan harapan kami Hanya kepada Tuhan Kami tahu engkau Sumber pertolongan kami Janji-janjimu Tuhan Bagian kami Adalah mendekatkan diri Pada Tuhan Bagian kami Adalah Hidup dalam Tempat rahasiamu Bapak Berdiam Di dalam tempat rahasianya Tuhan Supaya kami Boleh mengalami Rancangan Bahkan Perlindungan Bahkan Penyertaan Tuhan Yang sempurna Atas hidup kami Tuhan Malam ini Setiap kami Bapak Berdoa Layakkan Dan kuduskan kami Dan layakkan kami Ada dalam Hadiratmu Bapak Bahkan Kami mau terus Berkata Dan percaya Bahwa kami akan melihat Terus Perlindungan Penyertaan Tuhan Tuhan Dalam hidup kami Tidak pernah berhenti Dan berkesudahan Terima kasih Bapak Berkati setiap keluarga Keluarga yang berdoa Malam hari ini Bagi setiap rumah tangga Suami istri Dan anak-anak Yang menyatukan hati Di dalam engkau Tuhan Yang terus berdoa Bergandeng tangan Membawa Keluarga mereka Kepada Tuhan Hamba berdoa Jadikan keluarga Keluarga ini Menjadi keluarga Keluarga yang utuh Di dalam engkau Dipersatukan terus Di dalam hadirat Tuhan Tetap tinggal Di dalam tempat Rahasiamu Bapak Berkati suami Istri Biarlah damai sejahtera Kristus tetap ada Perlindungan Tuhan Sempurna Bahkan mungkin Yang suaminya Belum bertobat Isinya belum bertobat Kami berdoa Lawatan Tuhan Boleh terjadi Anak-anak yang belum bertobat Tuhan juga menjama Supaya satu keluarga Demi keluarga Akan terus sama-sama Berdoa mencari Tuhan Berkati anak-anak kami Yang akan bersekolah Memilih jurusan kuliah Tuhan juga campur tangan Menentukan masa depan mereka Karena mereka harus mengejar Cita-cita Tuhan Atas hidup mereka Itulah kesuksesan Berkati anak-anak kami Yang sedang meridukan Jodoh Pasangan hidup Kami berdoa Beri yang terbaik Tuhan Orang yang takut Akan engkau Supaya hidup mereka Berbahagia Anak-anak kami Juga mungkin Yang bergumul Untuk pekerjaan Tuhan menjadi penolong Membuka jalan Mereka merindukan pekerjaan Tuhan tolong Bapak Terima kasih Tuhan Anak-anak kami Yang membutuhkan keturunan Kami rindu Tuhan Memiliki cucu Kami berdoa Dalam nama Yesus Setiap kami Tuhan Suami istri Bergandeng tangan Memohon kepada Tuhan Berikan kami Keturunan ilahi Ya ada benih ilahi Yang ditanam Dalam setiap rahim Wanita-wanita Yang berserah kepada Tuhan Dalam nama Yesus Dibukakan setiap rahim Bahkan Tuhan Engkau mempercayakan Anak-anak ilahi Yang akan dipakai Untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih Bapak Setiap roh kemandulan Kami ikat patahkan Hancurkan Hancurkan di dalam Nama Yesus Kami terus berdoa Bapak Berkati Tuhan Orang tua Berkati Tuhan Oma-Opa Berkati mereka Di masa tua mereka Tuhan beri kekuatan Untuk mereka Boleh menjalani Hari-hari mereka Dengan takut akan Tuhan Berikan kesehatan Kesembuhan Dari sakit penyakit Umur yang panjang Juga kesehatan Yang prima Agar mereka Tak bisa menjadi pendoa Tuhan Berkati Bapak Kami percaya Engkau memberkati Para single parents Juga orang-orang yang Membesarkan Anak-anak sendiri Kami tahu Tuhan Tidak meninggalkan Setiap mereka Terbaring sakit Tuhan Engkau menjadi penolong Jama Tuhan Obat-obatan yang dipakai Juga Tuhan Tetap tutup bungkus Dengan kuatkuasa daramu Dan di pembaringan mereka Tuhan berbicara Menyatakan Gendak dan kemuliaanmu Berkati tim medis Tuhan Yang turut bekerja Dalam menangani Setiap sakit penyakit Bahkan COVID-19 Kami percaya Tuhan menyertai Tuhan memberkati Tidak ada satupun Tuhan Mereka yang Ketakutan Dan terlewatkan Dari perlindungan Tuhan Anak istri Mereka juga tetap Disertai Tuhan Tuhan memberkati Anak terlantar Pakir miskin Biarlah Bapak Engkau terus menjadi Tuhan Dan pengharapan Bagi mereka Juga pakai kami Tuhan Untuk selalu Menolong Tuhan Bagi mereka Yang kami temukan Bapak Terima kasih Tuhan Kami juga terus berdua Buat Indonesia Tuhan Engkau melawat Bangsa dan negara Kami Di atas bangsa ini Tuhan Ada begitu banyak orang-orang Yang terus berseru kepada Tuhan Yang terus memohon Perlindungan Dan penyertaan Berkati bangsa kami Tuhan Dari Sabang sampai Merauke hujan Pertobatan terjadi Indonesia ada Dalam tangan Indonesia disembuhkan Indonesia tidak ada Kematian masal Yang adalah Kesembuhan masal Dan juga Pertobatan masal Berkati Presiden Jokowi Wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin Engkau menyertai mereka Dalam Memerintah bangsa ini Biarlah Bapak Ruh takut akan Tuhan ada Dalam kehidupan mereka Mereka boleh menjadi Orang-orang yang berdiri Teguh bagi bangsa ini Membawa bangsa ini Dalam pemulihan Demi pemulihan Tuhan tetap Memberkati TNI Polri Tuhan yang menjadi Kesatuan untuk Menjaga NKRI Tetap utuh Jagai Lindungi Tugus Dan kuat Kuasa daramu Tuhan tetap Memberkati juga Bapak Setiap Keluarga-keluarga Mereka yang mungkin Ditinggalkan Untuk bertugas Di pedalaman Tuhan yang menjaga Dan melindungi Berkati setiap orang Yang terikat Dengan masalah Persoalan Bapak Mereka yang tertekan Yang terikat Dengan roh Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Yang terikat Dengan narkoba Wadabatan terlarang Tuhan melepaskan Dalam nama Yesus Mereka dikeluarkan Dari kesesakan Mereka Mereka kembali Kepada Tuhan Terima kasih Bapak Berkati semua Benua-benua Yang ada di dunia Negara-negara Yang ada di dunia Asia, Afrika, Amerika Eropa, Australia Dan semua yang Negara bagian Ada di dalamnya Tuhan Tutup bungkus Dengan kuat-kuasa Darahmu Kami percaya Perlindungan Penyertaan Tuhan Sempurna Dan hari ini Kami membuka Hati dan tangan Kami untuk Menerima berkat Bapak Diberkati langkah Dalam kehidupanmu Diberkati rumah Tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Tuhan akan melakukan Semua yang terbaik Atas hidupmu Sehingga hidupmu Menjadi tanda Bagi kemuliaannya Terima lah kiranya Berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala Rohul Kudus Menyertai hidupmu Mulai dari malam hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan menjemput kita semua Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amin Amin Saudara terima kasih Buat semua saudara Yang sudah setia berdoa Tetaplah Setia Tetaplah percaya Tetaplah berharap Kepada Tuhan Dan kita percaya Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai kita Dan Jangan lupa Like, share, dan komen Tuhan memberkati Tetaplah percaya